Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya kita login lebih dari satu akun tiktok di satu handphone Bisa gak sih gitu Dan aku bakalan kasih tau caranya Jadi ini tuh berguna banget buat temen-temen yang punya akun resmi dan punya akun affiliate gitu Misalnya kalian pengen akun affiliatenya ada dua itu bisa banget pake lebih dari satu akun Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke pertama kita masuk dulu ke tiktok Kemudian setelah masuk ke tiktok masuk ke profil Dan setelah itu masuk ke garis tiga yang ada di atas Dan masuk ke pengaturan dan privacy Disini kalian bisa scroll aja ke bawah Nanti disini ada login dan ada beralih akun dan keluar Kalian pilih yang beralih akun Nah karena aku punya dua akun Jadi tuh kayak yang satu Yang satu tuh buat nge-share produk affiliate aku Dan yang satu kayak buat akun pribadi gitu Tapi aku juga jarang yang post akun pribadi Karena aku lebih fokus ke affiliate aja gitu Dan kalo misalkan kalian mau nambah akun lagi Itu bisa banget nih Kalian bisa lagi daftar tiktok Misalnya aku kan udah punya dua nih Dan bisa lagi daftar tiktok nih Mau pake telpon atau email Atau misalkan loginnya mau pake facebook Atau pake google itu bisa Kalian bisa Apa namanya Bisa daftar lagi gitu loh temen-temen Nah kemudian Aman gak sih Ya yang penting kalian tau passwordnya Kemudian inget passwordnya Kodenya gitu Usernamenya dan lain-lain Ya kalo misalkan ditanya aman Ya aman Karena ini masih dalam satu Apa ya Kayak dalam satu akun tuh Misalnya dalam satu apa ya Dalam satu hp tuh bisa Lebih dari satu akun gitu Aku aja udah dua akun Dan mau tiga akun juga gak masalah Mau empat akun pun kalian boleh gitu Makanya Kalo misalkan punya affiliate lebih dari satu Misalkan kalian bener-bener ngejar komisi affiliate banget nih Misalnya akunnya Mau punya tiga itu gak masalah Kalian bisa taruh akunnya disini gitu Dan kalo misalkan kalian mau kayak Posting tiap hari untuk beberapa akun Bisa Jadi kalian tinggal beralih akun aja Misalnya nih Aku kan punya akun ada Idapart 2 dan Cingu 4 Kalo misalkan mau beralih akun Misalnya aku besoknya mau Mau promosi produk affiliate Di akun aku yang satu Tinggal klik aja Nah karena Tautannya udah kadal luar Jadi aku bakalan Masuk ke Akun yang selanjutnya Nah disini aku bakalan masuk aja Nih ini lanjutkan sebagai ida Nah buat temen-temen yang mau daftar akun tiktok gitu Misalnya lebih dari satu Itu bisa banget kalian Nah bisa masukin aja Misalnya tanggal lahirnya Tanggal lahirnya berapa Tahunnya masukin Tanggal lahir aku tanggal 4 Januari Terus masukin tahunnya Nah kayak gini Berikutnya Nah ini aku udah Beralih akun ya Nah malah ini aku bikin akun lagi Yang idapartida 2 Jadi kalo yang Cingu Tadi sebenernya bisa masukin lagi Cuman karena aku Mau masukin akun yang baru Jadi tinggal Masuk aja kayak gini Dan ini tuh bener-bener gampang banget Temen-temen Karena aku sebelumnya juga Punya akun Login lewat Facebook juga Jadi tinggal nerusin aja Cuman tinggal masukin Nomor Tadi aku masukin Tanggal lahir doang Dan tahun Kayak gitu Jadi kalo misalkan kalian mau Bolak-balik ke akun kalian Itu gampang banget Dalam satu handphone Itu kalian bisa beralih akun Ini aku ada akun Idapartida 2 Ada idapartida 2 Ada Cingu yang satu lagi Cuman kalian harus inget ya Password yang kayak gitu-gitunya Kalian harus inget Jangan sampai lupa Karena akun tadi yang aku udah Kedaluarsa Makanya aku Beralih akunnya ke akun Yang idapartida 2 Tapi kalo misalkan kalian Mau daftar TikTok Itu Gampang banget sih sekarang ya Jadi gak usah Rempong Kayak Misalnya Ngisi formnya banyak Banget Enggak Itu cuman Apa ya Kalo ngisi TikTok Cuman simple banget Untuk daftar akunnya Cuman kalo misalkan Mau jadi afiliator Mungkin itu harus Ke TikTok seller center Dan lain-lain Ngisi dokumen-dokumen lain Kayak gitu aja sih Sebenernya Oke kita Apa namanya Kita beralih akun lagi Ke akun aku yang Yang ini Yang biasa aku pake Untuk nge-share produk-produk Afiliate Yang ini ya Nah oke Seperti itu ya Jadi kalian bisa Dalam satu hp Misalnya bisa 3 akun Bisa 4 akun gitu loh Jadi kalian kalo misalkan Pengen jadi afiliator Itu kalian bisa Langsung punya 4 akun Untuk mempromosikan Produk-produk Afiliate TikTok Kayak gitu Cuman ya mungkin Harus intense Jadi tiap hari Harus berbeda-beda Akun dalam upload video Misalkan Pertama akun A Akun B Akun C Akun D Gitu kan Kalo misalkan kita Promosikan produk TikTok affiliate Kan harus konsisten Terus-terusan upload Supaya orang bisa Liat video kita Dan klik Renjang kuning kita Makanya kalo kita Punya TikTok 3 akun Misalkan semuanya Promosikan produk affiliate Ya berarti tiap hari Kalian harus gonta Ganti akun Kayak gitu Jadi kesimpulannya Dalam satu hp Kalian bisa Masukin lebih dari 3 akun Yang penting kalian Bisa aja megangnya Yang penting kalian Bisa teratur aja Untuk Mengatur Masing-masing Akun kalian Oke sekalian Aku mau Posting juga Untuk produk-produk Affiliate aku Jadi aku bakalan Posting dulu Produknya Terus Unggah Nah aku mau Posting Ini dia Kecilin dulu Untuk suara aslinya Tambah suara Nah oke Udah kayak gini ya Kemudian klik berikutnya Pilih sampul Sikat botol Serba Guna Oke selesai Simpan Jangan lupa Caption Kemudian tagarnya Jangan lupa Oke Kemudian yang terakhir Adalah tautan Tambah lebih banyak produk Afiliasi Sikat botol Nah Oke Tinggal tambahin aja Nah aku saranin Jangan nambahin Satu Produk doang ya Minimal Dua Atau tiga Oke Oke aku mau nambahin Satu produk lagi Untuk sikat botolnya Dan aku infoin juga Kalau misalkan kalian Mau pilih produknya Itu pilih yang Bentuknya berbeda gitu Supaya orang bisa Milih gitu Bisa apa ya Bisa mempertimbangkan Sikat yang bentuknya beda Yang harganya beda Kayak gitu Oke aku udah masukin Tiga produk Di tautan Kita akan posting Bentar Kita tunggu dulu Supaya Keranjang kuningnya muncul Biasanya tunggu dulu Beberapa saat Karena dia lagi Mengakses Atau lagi Menautkan Linknya Oke Nah Ini udah ya Untuk botolnya Disini lihat Produk tiga Jadi aku masukin Nih Kecilin dulu Jadi aku masukin Tiga produk Ada yang harga Rp7.900 Ini sikat botol Yang cuman Kayak bentuk stick Kemudian aku Yang masukin juga Yang Rp34.500 Ini yang Tujuh In one Sikat pembersih Jadi ada Tujuh Bentuknya Gitu Bisa buat Botol bayi Dan aku juga Punya sikat botol Susu silikon Three in one Ini yang Rp41.200 Jadi biar orang Bisa pilih Bentuk sikat Bentuk silikon Kemudian Harga juga Mereka bisa Lebih memilih Nah Seperti itu Teman-teman Video dari aku Mengenai TikTok Semoga video Yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan See you on my next video Bye-bye Bye